Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi berihal Analisis uji heteroskedastisitas Menggunakan metode Glatcher di program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam uji Glatcher Uji Glatcher merupakan salah satu metode dalam uji heteroskedastisitas Sedangkan uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik Uji Glatcher merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat Uji Glatcher dilakukan dengan cara Meregresikan variable independent dengan variable absolute residual Apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas Akan mengakibatkan sebuah keraguan Yang artinya, ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi Model regresi yang baik adalah jika data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji Glatcher heteroskedastisitas Selanjutnya, kita bisa menuju ke program SPSS Nah, disini saya menggunakan SPSS versi 23 Dan di dalam video ini, saya menggunakan 4 variable independent dan 1 variable dependent Dan langsung saja, saya akan melakukan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glatcher Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya, pilih linear Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Masukkan variable Y ke dalam kolom dependent Lalu variable X1 sampai variable X4 Ke dalam kolom independent Selanjutnya, pilih save Checklist pada unstandardized residual Nah, tujuannya untuk memunculkan variable residual Lalu pilih continue Selanjutnya, pilih ok Nah, disini sudah muncul output SPSS Namun, kita apikan dulu output ini Nah, di pack data view program SPSS Disini sudah muncul variable baru Yaitu variable X1 Nah, variable ini akan saya transformasi dalam bentuk absolute Caranya, kita bisa pilih menu transform Lalu pilih compute variable Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Isikan absres pada kolom target variable Lalu di bagian function group, pilih arithmetic Selanjutnya, di bagian function and special variable, pilih abs Klik dua kali Nah, di numeric expression sudah muncul abs Selanjutnya, masukkan variable unstandardized residual Ke kolom numeric expression Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul variable absres Atau absolute residual Nah, variable inilah Yang akan saya regresikan dengan variable independent Caranya, kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression Selanjutnya, pilih linear Nah, disini sudah muncul kotak dialog ya Kawankan semua Kita reset dulu aja Masukkan variable absres Ke kolom dependent Lalu untuk keempat variable independent Masukkan ke dalam independent Lalu pilih ok Nah, disini sudah muncul output uji heteroskedastisitas Menggunakan metode Glacier Nah, ini ya Pada tabel koefisien Sebelum kita melakukan interpretasi pada output Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glacier Kita harus mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam uji Glacier Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan Terjadi gejala heteroskedastisitas Nah, setelah kita mengetahui tentang Kriteria pengujian dalam uji Glacier Selanjutnya Kita bisa melakukan interpretasi pada output Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glacier Diketahui untuk variable X1 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,054 Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05 Yang artinya Variable X1 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Lalu untuk variable X2 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060 Nah, nilai tersebut Lebih besar dari 0,05 Yang artinya Yang artinya Variable X2 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,283 Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Variable X4 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Nah, dari keempat variable independen yang digunakan Memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Maka bisa diartikan bahwa Data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas Atau Asumsi uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glacier Sudah terpenuhi Ya, kurasa cukup sekian Penjelasan dan cara praktek Bagaimana melakukan uji Glacier dalam analisis heteroskedastisitas Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh